Ini munya, ada yang nagur, ada yang ngiritik, bukan stop, bukan tambah don. Yuk, jadikan kritik itu sebagai pembangun atau motivasi buat diri. Kita nih hidup ke dakawa lepas yang namanya evaluasi. Harus setiap hari itu evaluasi. Hari ini apa yang sudah kugawi? Kesalahan apa yang sudah kulakukan? Evaluasi. Kenapa? Kenapa? Karena kita ini insan, mudah lupa, mudah kada ingat, mudah kada dievaluasi, kita magin larut. Magin larut. Adanya kritikan, karena kita itu dievaluasi oleh orang, kita lalu menanggapinya dengan tanggapan yang negatif, yaitu membuat diri kita down, membuat diri kita putus asa. Maka kita yang rugi, iblis yang tertawa. Iblis yang tertawa. Lihat. Iblis kan handak mengolah Nabi Adam itu supaya keluar dari syurga dan sama-sama juga dilaknat oleh Allah. Karena makan buah kuldi. Tapi Nabi Adam pintar. Kesalahan Nabi Adam bukan dijadikan sebagai jalan kesombongan seperti si iblis. Keluar dari syurga itu Nabi Adam dengan datu hawa. Nabi Adam menyadari itu kesalahan. Dan teruslah menjalani jalan sebagai hamba Allah walaupun sudah di luar syurga. Tidak taat hanya di syurga. Di luar syurga pun kata Nabi Adam. Karena konsekuensinya kita melakukan kesalahan. Keluar kita dari syurga oleh perintah Allah. Maka Allah jadikan. Keluarnya kita dari syurga. Sebagai jalan meningkatkan kualitas kehambaan. Hujar Nabi Adam kepada datu hawa. Ketika bertemu di Jabal Rahmah. Wahai istriku. Setelah sekian tahun kita berpisah. Pelajaran apa yang kita dapat. Dijawab oleh datu hawa. Wahai suami. Aku tak akan mampu menjawab apa yang sudah kita dapat. Kecuali bimbinganmu. Nabi Adam pun mengatakan. Wahai istriku. Pelajarannya adalah. Kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Dan setiap kesalahan yang Allah hadirkan adalah. Membuat jalan kita tambah tunduk. Tambah sadar. Bahwa kita kata sempurna. Yang sempurna adalah hanya Allah. Bian nih. Munnya dijadikan oleh Allah. Manusia yang kata pernah salah. Yakin. Di dalam hati pasti akan tumbuh. Rasa sombong. Aku orang suci. Kata pernah bersalah. Allah hadirkan. Kemaksiatan. Di dalam hidup kita. Atau kesalahan. Di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya kita itu. Nundukkan diri kita. Ini kata kawalukut. Dari salah. Yang bujur. Yang bujur tarus itu Allah. Nundukkan diri kita. Nundukkan diri kita. Kita. Malah menyandarkan. Kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan. Kepada diri kita. Lupa dengan. Yang namanya karunia Allah. Boleh kita bergembira atas taat dan kebaikan. Tapi ingat. Itu di garis bawahi. Katakan wahai kakasihku Muhammad. Bifadlillah. Dengan karunia Allah. Wabirahmatihi. Dengan rahmat Allah. Bukan kerana kebaikan kita. Bukan kerana kekuatan kita. Bukan kerana kemampuan kita. Bifadlillah. Wabirahmatihi. Dengan demikian kata Allah. Silahkan ikan bergembira. Mun ikan beramal. Ingat. Amal itu. Kawa ikan melakukan kerana karunia Allah. Kerana rahmat Allah. Maka silahkan gembira. Tapi kalau ikan beramal. Membuat.